Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kesayangan kita Endgame.Otomotive Perbaikinya rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaikinya rusak Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti konsil ADV ya Tanpa buka bodi Bahkan ini windshield pun gak dibuka ya Jadi buat teman-teman yang pengen ganti konsil di endgame Khawatir nanti bodinya lecet atau patah Atau bahkan yang udah pasang kelistrikan ya Seperti bilet dan lain-lain Takut error atau konslet itu gak akan terjadi di endgame ya Karena kita gak buka bodi Dan di endgame pun kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum kita ganti komstir ya Kita akan tes dulu ya Dan ada beberapa tes untuk memastikan apakah memang komstir yang bermasalah atau bukan Atau ada faktor lain ya Jadi ada step-stepnya ya Oke di video ini saya akan rincikan Oke Nah yang pertama seperti ini ya Kita akan genjot-genjot dulu ya Apa ya bahasanya ya Jadi untuk memastikan ini bunyi apa enggak ya Ketika diri mendadak dan juga untuk pengecekan untuk shockbacker Setelah itu kita akan melakukan pengecekan pada bearing ya Ini kita lagi ngecek bearing ya Untuk memastikan bearingnya oblak atau tidak ya Jangan-jangan hanya bearing rodanya aja ya Tidak kena komstirnya Jadi semua kita akan cek ya teman-teman Dari komstirnya, shocknya, dan juga bearing rodanya Setelah kita pastikan ya Seperti di ADV ini ADV ini udah kaku di tengah ya Udah kaku di tengah tapi dia masih Ya gak terlalu berat gitu ya Dia gak terlalu berat tapi udah Agak gregel di tengah ya Jadi dia maunya center terus Nah jadi kita buka aja baut Tadi dua baut ya Nah setelah itu kita congkel nih ya Menggunakan congkelan khusus Agar tidak lecet atau tidak sempal ya Dan ini juga arahnya harus bener ya Kalau enggak patah ya Nah seperti ini Dicongkel baru kita tarik Nah untuk ADV di video ini Kebetulan udah upgrade pengereman ya Jadi ini agak mengganggu sedikit ya Karena ada selangnya Lebih panjang dan handle-nya juga lebih besar ya Kalau untuk yang standar akan lebih mudah lagi Nah seperti ini prosesnya Kita buka aja Nah udah cukup itu aja untuk bagian atas Lalu sekarang kita pasang dongkrak ya Di bawah ini Kita menggunakan dongkrak khusus Agar safety ya teman-teman Jadi namanya di bengkel yang kerja kan banyak ya Gak cuma satu mekanik Nanti khawatir ke senggol Kalau kita cuma ganjol pakai bangku Kayu atau batu ya Takutnya nanti ke senggol ya Namanya apes itu gak ada di kalender ya Bisa jatuh Jadi kita pakai dongkrak ya Biar safety Ini juga ada air rock Lagi ganti konser ya Ini juga cuma kepalanya dong Sudah asing dong dibuka ya Ini rodanya Ini juga kita ada lagi service bit ya Paket fullmatic ya Paket hemat fullmatic Nah teman-teman ini ya Kita membukanya Pakai kunci khusus ya Ini murtiga doanya kita buka Pakai impact Jangan lupa joknya di alas ya Karena ini kebiasaan mekanik kita Di endgame itu Suka naruh alatnya di jog motor ya Jadi biar gak kotor Nah setelah murtiga doanya terlepas Kita akan buka murmakotar Ini pakai tracker murmakota ya Ini kita putar Nah sebelumnya kita impact dulu ya Karena akan masih berat Sambil nurunin Segitiganya ya Nanti turun Nah itu jangan lupa ditahan Kalau nggak langsung bablas nanti Jatuh ke bawah ya Nah setelah lepas Nah ini udah ke bawah ya rodanya Tadi udah diputar dengan impact ya Nah nanti tinggal kita cabut Seperti air api yang disebelahnya Nah seperti ini penampakannya ya Nah ini kita mau melepas mangkok komstir Yang ada di segitiga Kita menggunakan tracker khusus ya Ini banyak yang nanya nih tracker ini Ini kita belinya Ini ya impor ya Ini barang impor ya Alatnya Nah kita pakai ini supaya nanti as Segitiganya gak rusak ya Nah ini seperti ini cara kerjanya ya teman-teman ya Bisa diperhatikan Nanti dia ketarik ya Mangkok di A segitiganya Nah ini seperti ini Tuh ya ketarik ya Jadi gak pakai di ketok-ketok Ya perbaikannya rusak ya Jangan merusak karena ini memperbaikannya rusak Oke Nah ini masih pengerjaan ya Bit dan aeroknya Belum selesai Ini ada kendala sedikit untuk aerok ya Harusnya udah selesai ya Tapi karena ini Customer-nya bawa komstir sendiri Dan kebetulan salah kode komstirnya Nah ini untuk proses Pemasangan mangkok komstir di rangka Kita menggunakan sistem press ya Bisa disimak nih teman-teman ya Kita menggunakan sistem press Jadi harapannya Supaya si mangkok komstir ini Di rangka itu Duduk dengan presisi ya Tidak miring kanan kiri Atau atas bawah ya Jadi pada saat penyetelan Nanti juga mudah Dan juga saat digunakan Nanti untuk beberapa hari itu Gak kendor lagi gitu Karena kendor itu Karena posisi si mangkok komstir yang ada di rangka itu Belum presisi teman-teman ya Ya kalau ada pertanyaan tuh Sering juga ada yang ditanyakan Baru ganti di tempat lain 2-3 hari kendor lagi Nah itu seperti itu Karena tidak di press Atau kalau di press Tapi kurang ya Pressannya Nah kalau disini Mekaniknya udah cukup handal ya Sudah lama sekali menangani komstir Ini di press sampai kenceng nanti Posisinya Nanti kita Cek juga Setelah di press Setelah udah mentok Nanti dicek Itu mangkok atas Mangkok bawahnya Udah duduk di posisinya Atau belum Ya Untuk meminimalisir Kegagalan Kerja ya teman-teman ya Jadi harus teliti Nah ini aerox Ya Belum selesai Jadi buat teman-teman Yang mau bawa komstir sendiri Silahkan ya Yang penting jangan salah kodenya ya Ini udah kenceng teman-teman ya Nah tinggal kita kendorkan ya Tinggal kita buka Oke ini kita buka ya Itu vario 110 Juga mau ganti komstir juga ya Tiap hari alhamdulillah Banyak ya Yang ganti komstir di endgame Dan banyakan dari luar kota ya Jarang yang deket-deket Nah ini juga Bit juga kita bisa Nangani servis ya Bukan komstir aja Tapi sekarang kita udah Aranya ke Khusus ke Matic Nah ini teman-teman ya Prosesnya kita udah pasang lagi Nah ini sekarang Proses pemasangnya Kita pasang murma kota Kita pepet dulu Kita kencangin Tapi jangan terlalu kencang Nah setelah itu kita pasang Mur 32 Baru kita Melakukan penyetelan Penyetelannya pun Menggunakan kunci khusus ya Teman-teman ya Menggunakan kunci khusus Dan ini dirasa-rasa ya Diputer-puter Dan ini mekaniknya Mencari posisi yang Bagus ya Dimana gak terlalu kendor Dan gak terlalu kencang Karena kalau terlalu kendor Juga cepat rusak Terlalu kencang Juga cepat rusak Kalau di endgame Karena udah terbiasa Mekanik-mekaniknya udah paham ya Semana Harus Disetelnya ya Dan ini pengerjaan untuk Adiv hanya 25 menit Jadi buat teman-teman Banyak yang nanya nih Kalau ngejengganti Komsir Bisa ditunggu gak Gitu apa Ditinggal gitu ya Ini cuma 25 menit ya Kalau di endgame Udah rapi Pokoknya 25 menit Jadi teman-teman Gak usah khawatir Gak ada waktu Gitu kan Kalau di endgame Cuma 25 menit Dan kita gak Pake booking-bookingan Apalagi berminggu-minggu ya Berhari-hari Berminggu-minggu Kita gak pake Sistem booking Langsung dateng aja Karena kita pengerjaan Hanya 25 menit Selesai Ya Teman-teman Dari awal Sampai akhir 25 menit Untuk pecek dan adivi Nah ini Bisa teman-teman Simak ya Tuh Pengerjaannya tuh Cepat banget Bisa teman-teman Tanya yang udah pernah Kesini ya Untuk penggantian Komsir pecek Adivi Itu pengerjaannya 25 menit Bahkan yang lain juga Sama Karena yang rumit aja Bisa 25 menit Ya untuk Pario Bit Aerox N-Mex Itu juga sama 25 menit ya Nah ini udah selesai Ini akan kita lakukan Pengecekan Kembali ya Tadi sebelum dikerjakan Kita cek Nanti setelah Pengerjaan Kita akan cek Cek lagi ya Apakah pekerjaan kita Sudah bagus Atau belum ya Kalau belum ya Nanti kita sempurnakan lagi Gitu ya Nanti ada di tes lagi Di tes ulang ya Ini kita akan rapikan dulu sedikit Atasnya Sebelum kita pasang Cover yang tadi kita lepas ya Teman-teman Nah ini kita akan Pemasangan Kaliper ya Jadi kaliper terakhir Ini lagi mau kita pasang Jangan lupa Dikencengin semua Baut-bautnya ya Nah kita kalau untuk Pengencangan itu Nggak menggunakan Impact teman-teman ya Jadi hanya untuk Bukanya aja Atau untuk Mepet-mepetin aja Biar mempersingkat Waktu kerja Tapi untuk ngencenginnya Semuanya manual Kalau di NGM Ya Boleh ngencenginnya Pake impact Nanti kelebihan Rusak bautnya ya Nah seperti ini Sudah cukup Kita akan pasang Baut 10 nya ya Terakhir Baut 10 Dan selesai ya Tinggal nanti Tinggal cover Tapi sebelum cover kita pasang Kita akan melakukan Pengecekan terlebih dahulu Apakah bunyi Atau tidak ya Nanti kita sistemnya Tadi kayak Tadi itu Kita genjot-genjot Nah ini sebelumnya Kita tarik dulu ya Nah terasa enggak Nih goyang-goyang Gitu kan Kendor apa enggak Atau keentengan Apa enggak Nah setelah itu Baru kita genjot-genjot Seperti video di awal tadi ya Itu nanti Apakah bunyi Atau tidak Gitu ya Untuk lebih memastikan lagi Nah Kita genjot-genjot lagi ya Ini teman-teman ya Nah ini ada bunyi Tek-tek-tek-tek-tek Atau tidak Nah ini mekanik kita Juga sekalian merasakan Gitu ada Yang aneh atau tidak Dari pemasangan Kopsi tersebut Nanti kita akan Tes jalan lagi Untuk Hasil akhirnya ya Untuk hasil akhirnya Kita akan tes jalan Untuk lebih memastikan Nanti kita akan Bikin angka 8 Lingkaran Rem-remen dadak Terus dipolusi tidur Itu mekanik kita Sudah Pengalaman ya Tapi sebelum Kita tes terakhir Kita rapikan dulu ya Kita pasang lagi nih Bau skrupnya ada 2 Di dalam Sebelum kita pasang Cover Yang tadi kita buka ya Jadi sangat sedikit Sekali Sangat simple Jadi buat teman-teman Yang pasang aksesoris ya Kelistrikan Seperti bilet dan lain-lain Itu jangan khawatir Nanti bakal error Atau konslet ya Karena kita Gak buka-buka nih Aman Apalagi bodinya Pecet atau retak ya Karena ini buka sedikit sekali Nah sekarang kita pasang covernya Tadi kita buka ya Nah ini jadi kita buka cover ini aja Kita pasang lagi ya Kita pakai klip yang belakang Nanti yang depan di baut Nah seperti itu Cara pasangnya ya Nah ini udah terpasang Kita pastikan lagi Ya nut-nutnya ya Udah rapi Udah masuk semua ya Udah gak ada yang renggang Jadi kita pastikan lagi Untuk pemasangannya sempurna ya Gak ada yang ngangkang-ngangkang Apa tuh ngangkang Gak ada yang Ngangkang apa ya bahasanya Ya itulah Oke nya Rapet lagi gitu ya Nah ini kita pasang baut L5 nya ya Langsung kita kenceng Jadi ini udah langsung rapi Motornya teman-teman ya Tuh Sangat singkat sekali ya Cuma 25 menit Udah selesai Karena gak banyak buka-buka ya Dan aman pastinya ya Untuk kalau kelistrikannya Ini kalau yang udah pasang-pasang Aksesoris ya Kemudian juga aman Oke ini untuk terakhir Ini sih kita lakukan pengecekan Test jalan ya Seperti tadi saya ada Katakan Nanti kita tes lagi Nah ini kita akan tes jalan Untuk memastikan Apakah sudah Enak Setelannya Sudah pas Ini agak rame Jalanannya Mau nyebrang ya teman-teman Hati-hati Kalau di endgame Nanti Ngetes Nah ini Kita tes di komplek ya Kenapa di komplek Ya itu tadi Karena banyak Beberapa pengetesan ya Gak mungkin kita lakukan Di jalan raya Nanti bisa kecelakaan Nah ini pertama Kita rem rem mendadak Apakah ada Hal-hal janggal Setelah kita lakukan Rem rem mendadak Kita akan membuat lingkaran Dan membuat angka 8 ya Nah ini kita buat Angka 8 Jadi ini fungsinya Untuk gunanya Untuk memastik atau merasakan Ini kalau nanti Dipakai belok-belok Pada saat pelan Atau macet Itu setelannya udah pas ya Gak keberatan Atau gak keentengan Nah seperti ini Kita bikin angka 8 Nah ini dirasakan ya Jadi pelan Nyobainnya ya Teman-teman ya Kalau ngebut aja lurus Pasti enak aja Mau komplek rusak Juga pasti enak Nah lalu setelah itu Kita akan Ngetes di posisi tidur ya Ini di depan ini Ada posisi tidur Kita coba rem mendadak Di posisi tidur Apakah bunyi Ini juga aman ya Udah aman Udah oke Udah gak ada masalah Nah kalau udah seperti ini Nanti kita Kita suruh konsumen untuk Ngetes juga ya Ngetes motornya Apakah Udah setelan udah nyaman Atau belum Udah enak atau belum Ya seperti itu ya Ini udah oke banget tuh Udah gak ada bunyi-bunyi Aman Nah ini customernya ya Nanti kita suruh tes Langsung kalau udah oke Tinggal pembayaran Oke Begitu aja teman-teman ya Prosesnya Cuma 25 Cuma 25 menit aja Gak pake lama-lama Cuma 25 menit aja